Intro Sebanyak 20 tim peserta IJTI Open 2023 badminton turnamen dan belasan tim dari instansi sewilayah 3 Cirebon ikut serta dalam pertandingan bulu tangkis yang diselenggarakan di lapangan bulu tangkis IMPEX APTA Cirebon selama 2 hari yakni Sabtu dan Minggu besok. Pertandingan bulu tangkis yang dibagi ke dalam 2 kategori yakni antar media dan antar instansi ini berlangsung sengit di babak penyisihan meskipun canda antar tim yang berlaga tak bisa dihindarkan. IJTI Open 2023 badminton turnamen ini memperebutkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah dan puluhan door price menarik. Ketua pelaksana IJTI Open 2023 Holid mengaku kegiatan ini diinisiasi untuk mempererat silaturahmi antar media sewilayah 3 Cirebon dan tentu saja menjalin keakraban dengan instansi pemerintah, kepolisian maupun swasta yang selama ini sudah bekerja sama baik dalam pemberitaan maupun lainnya. Yang baik, untuk acara IJTI Open 2023, untuk lomba antar media ini yang kedua. Yang pertama 2018, yang sekarang 2023, kalau lomba antar instansi, itu menurut yang pertama. Tujuannya adalah kejadian silaturahmi antar instansi, baik di wilayah Cirebon, Peningan, Niremayu, Cirebon-Kopaten. Dan turnamen ini diikuti oleh 20 pasang instansi dan juga 20 pasang dari media, yang mana jumlah pemain ini ada 40 orang. 42 berarti 80 orang. Sementara dalam kegiatan itu juga menghadirkan bintang tamu badminton Neng Mawar yang viral di media sosial yang akan bertanding eksibisi melawan pejabat minggu besok